Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis video serangan mereka ke Ukraina Kali ini mereka menggunakan sistem pemantauan dan perekaman langsung Yang telah menunjukkan dimana bahwa MLRS Ukraina Menggunakan pusat perbelanjaan sebagai tempat perlindungan untuk mengisi ulang rudal Senjata jarak jauh presisi tinggi Menghancurkan baterai peluncur roket multiple Ukraina Dan basis penyimpanan amunisi mereka di pusat perbelanjaan tertutup Pada malam 21 Maret 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!